Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim Subhanallah bihamdih, Subhanallah al-Azim La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Auzubillahi binasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul muqadatan milisani yafqahu qawli Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya, warasullah Rabbiz zidani ilman, warazukani fahman Amin Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah berkaitan kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya Sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil Salam dan salam kita selalu sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW Karena berkaitan beli Allah yang telah membawa kita dari alam jahiliya Ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini Nah, pada video ini adalah video Pada video ini Kali ini kita akan Hari ini Hari ini kita akan melanjutkan Materi Tentang bagaimana cara membuat geometrik struktur Pada etaps Nah, pada video lalu kita sudah membelajar tentang bagaimana cara membuat Geometrik berupa kolom dan balok Nah, hari ini kita lanjutkan bagaimana cara membuat plat Nah, baik Langsung saja teman-teman Terlebih dahulu teman-teman silahkan buka file belajarnya Yang saya sediakan di Apa nama, di link deskripsi Link deskripsi Nah, kalau ini latihan kita kemarin Dan jangan lupa juga teman-teman silahkan buka latihan kemarin Ya, ini kita buka dulu Yang file contohnya dulu Oke Nah, ini dia file-nya Kita soal dulu Nah, ini dia teman-teman Nah, kita kan sudah selesai membuat Balok dan kolom Nah, selanjutnya kita akan membuat Belajar tentang bagaimana cara membuat plat Nah, sama halnya Nah, sama halnya Nah, untuk membuat plat itu kita perhatikan dulu Seperti apa bentuk pola lantainya Jangan langsung membuat plat saja Kita harus belajar dulu Entah bagaimana pola lantai daripada Denai bangunan Nah, kita langsung masuk ke lantai 2 dulu ya Kita masuk ke lantai 2 Dari lantai 2 masuk ke lantai 3 gitu Nah, ini dia Jadi untuk pola lantai 2 itu Ini kecil tangga ya Kita hide dulu lah tangganya Biar jangan sampai salah-salah Tidak perah Oke Nah, untuk Heads kebesaran Oke Nah, dia Jadi untuk pola lantai yang sendiri Di sini kita Menggunakan plat Dengan tebal 140 ya Kalau salah Tebal plat lantai ya Nah, untuk penggambaran itu Untuk idealisasi platnya itu Plat ini terbentang dari ujung kolom Ke ujung kolom Atau dari ujung Balok utama Ke ujung balok utama lainnya Gitu dia Ini dari sini kemari Nah, selanjutnya Untuk balok anak Itu sama juga teman-teman Jadi, platnya itu terbentang dari sini Kemari Jadi, dia dihitung berdasarkan Elemen yang kecil gitu Bentang kecil Itu yang benar Itu akan Kenapa? Karena di sini akan menghasilkan Momen-momen sendiri gitu Karena ini kan Tertumpu di balok ini gitu Jadi Plat-platnya itu Harus kita idealisasikan Keci-keci Karena sudah berjumpa Dengan balok anak Itu dia Nah, gitu juga Untuk yang Yang di sini gitu Nah, langsung aja ya Caranya Kita gambarkan Pertama kita pilih dulu Lantai 2 Ini lantai 2 dulu ya Lantai 2 dulu Oke Kemudian kita pilih Di sini Kita hilangkan extrude-nya Cukup klik ini Teman-teman Kayak ini Extrude Oke Nah, kalau sudah Teman-teman silakan Close dulu ya Ini saya belum close Belum close ininya Nah, untuk menggambarkan plat Teman-teman bisa pilih Icon Draw floor Atau Wall Nah, untuk Untuk Apa nama Untuk Opsi ini Teman-teman bisa Menggunakannya pada 3 lokasi Nah, yang pertama Teman-teman bisa Menggunakannya di Dena Kedua di portal Dan ketiga di Tampilan 3 dimensi Nah, langsung saja Kita coba Kita pilih Draw floor-nya Kemudian Seperti biasa Kita tentukan dulu Untuk jenis plat-nya Di sini property Kita pilih plat-nya Tembalnya 140 Untuk plat lantai Biasa Silahkan untuk plat lantai atap Itu 130 Nah, ketika kita menggunakan opsi ini Teman-teman itu harus klik Balok Eh apa Plat item Maaf Teman-teman menggambar Plot-nya itu Harus klik One by one Jadi dari Dari Poin sana Kita ingin menggambarkan plat ini Kita ingin menggambarkan Plat yang ini Maka teman-teman harus Klik Dari Satu Kedua Kemudian ketiga Kemudian keempat Plat ini harus pas ya teman-teman Kempat Dan balik lagi ke titik awal Kelima Itu Kan dia langsung Keluar Jadi Saya ulangin Ini dia Jadi ketika kita ingin buat plat ini Maka teman-teman harus Menggambarnya dari Titik yang pertama Kemudian titik kedua Kemudian titik ketiga Kemudian beri titik keempat Itu Langsung balik ke Titik Pertama lagi Itu dia Kita ingin menampak nih Sudah langsung aja ya Kita coba lagi ya Untuk yang lain Satu Dua Tiga Empat Lima Tuh Kemudian yang plat ini Plat WC Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini dia Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Eh Nah ini dia teman-teman Jadi kalau misalnya gak pas Dia Nanti bakal seperti ini Nih Kalau kita gak pas Ngekliknya Jadi disini dia gak posisi Utama lagi Dia harus Posisinya kan Baik lagi ke awal Ini kesini Gitu Dia harus balik kemari Gitu Jadi dia kalau gak Kembali ke posisi semula Dia gak bakal nutup Dan dia gak Akan selesai plat-platnya itu Dia harus kembalikan kemari Jadi kita harus hati-hati teman-teman Tuh Kita skip banyak lagi Kita skip kan Kita ulang Kita klik Draw for lagi Pl-nya sama ya Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Nah itu dia Nah itu dia Nah cara yang kedua adalah Cara menggunakan menu Quick Draw rectangular floor Nah jadi kalau menu ini Teman-teman bisa menggunakan Pada dua tempat Yang itu pertama Dari Dari Tampilan denah Dan yang kedua Dari tampilan portal Itu dia teman-teman Nah kita menggunakan tampilan denah Disini teman-teman Klik Draw floor nya Dari ruler tanggular Kemudian kita pilih Pl-140 Nah caranya itu Dia menggunakan Select teman-teman Jadi kita pastikan Teman-teman bloknya seperti ini Ya Seperti ini ya Oh kebesaran Oke Jadi maksudnya itu adalah Teman-teman harus menyeleksi Area yang ingin Teman-teman Buat Karena kita ingin menggambarkan Plat yang ada dari sini Di sini Di sini Di sini Dan di sini teman-teman Harus seleksi besar gitu Sebesar seperti ini Nah Ini dia Nah Untuk elemen yang dari sini Gak ada masalah Ini gak ada masalah itu Gak ada masalah Karena kita mulai dari kiri ya Dari kiri ke Kanan bawah Kecuali teman-teman Dari arah sini Kemari Itu baru bermasalah Oke Jadi kita blok seperti ini Nah maka hasilnya menjadi Tetetetet Ayo mana ya Ayo mana dia Ini dia teman-teman Oh kebesaran Maaf Oh maaf teman-teman Saya salah Maaf saya salah Jadi mas maaf Jadi kalau misalnya Saya gak fokus nih Jadi kalau misalnya kita gunakan Draw rectangular Itu platnya itu Kita gambar dari klik Dari ujung kiri bawah Eh kiri atas Ke kanan Bawah Dengan cara itu Klik di Apa Di ujung kiri atas Kemudian Klik tahan ya Klik kiri tahan Kemudian geser ke kanan bawah Jadi posisinya itu Kita gambarnya Dari Dari titik ini Ditahan Seret ke kanan bawah Jadi dia main tahan Tahan gitu Main tahan Itu ya Klik sini Kita klik kiri Tahan Klik mari Klik kiri Tahan Klik sini Klik kiri Kanan Tahan Nah itu dia teman-teman Maaf ya Tadi saya kurang fokus Jadi begitu caranya Nah itu cara yang ketiga Nah cara yang ketiga Tuh ada lagi ya Tiga ya Ini cara ketiga Kita coba di Apa di Lantai tiga ya Nah cara ketiga Di lantai tiga lah Oke lah Mantap kali Nah cara itu teman-teman Bisa klik Quick draw floor Quick draw floor Kemudian teman-teman Seleksi seperti yang saya bilang tadi Seleksi seperti ini Wups Dia akan langsung keluar Disini seleksi Daerah yang plat Sudah ter Eh maaf Daerah plat Dia secara otomatis Akan menyeleksi Area-area plat Dari Batasan sumbu as Gitu Kalau kita perhatikan teman-teman Yang saya masuk tadi Itu daerah sumbu as Adalah daerah Yang ini Jadi kalau misalnya dari A Dari point A B 4 dan 3 Maka plat yang akan terjadi Itu seleksinya seperti ini Ini teman-teman Jadi plat yang akan terbuat Itu plat yang full Tuh Plat yang full seperti ini Nah untuk area yang Apa balok anak Eh balok anak Plat WC Yang dibagi 3 ini Dan balok tangga Yang cuma bagi 2 ini Dia akan Secara otomatis Platnya itu ditahan oleh Balok utama gitu Balok utama Bukan lagi balok WC gitu Jadi pelimpan bebannya itu Tidak mengaruh ke balok Anak gitu Nah Untuk biar nanti bisa Apa namanya Bisa mengaruh ke balok anak Nanti kita Divide lah platnya Oke Jadi ini seperti ini caranya Jadi blok seperti ini Kemudian klik Sebentar Blok seperti ini Klik Nah itu dia Jadi Dia bakal seperti ini Nah ketika kita ingin memastikan Area plat itu cukup aja klik di tengah Maka akan muncul seperti ini Kalau kita klik disini Maka dia Yang nahan plat itu adalah Balok Ini teman-teman Jadi yang nahan plat itu Yang nahan plat itu adalah Balok pinggir Balok induk alias balok induk Bukan lagi balok Anak gitu Bukan balok anak ini Gitu Jadi kan rencana kita kan Yang nahan plat Yang di tengah-tengah ini kan Adalah balok yang di sekelilingnya Gitu Kalau misalnya plat ini Berarti yang nahan adalah Balok ini Kemudian kalau misalnya Balok ini yang nahan adalah Balok ini E plat itu E plat ini Yang nahan adalah balok ini Gitu Nah Untuk cara biar plat ini terpotong Maka kita harus memotongnya Menggunakan Divide floor Gitu Caranya itu Kita blok platnya Dan kita Blok juga baloknya Gitu Jadi klik plat disini Kita blok Baloknya Kemudian kita pilih edit Kita pilih edit shield Kemudian kita pilih divide shield Oke Jadi kita blok platnya Ini Kemudian kita blok lagi baloknya Kita pilih edit Kita pilih edit shield Kemudian kita pilih divide shield Sudah Kalau sudah kita klik ini Nah ini dia Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman pilih disini Settingan divide Quadrilateral Atau triangle Berdasarkan Settingan ketiga Yaitu intersection with selected Frame object Ini dia teman-teman Opsar ya Oke Nah Tetap Jadi setelah pilih ini Teman-teman silahkan Pilih settingan ini Jadi kita pilih Divide quadrilateral Kemudian kita pilih intersection with selected frame Maksudnya apa? Maksudnya kita gini Maksudnya tolong dong Etap Bagi plat yang ukuran 4 x 5,5 ini Menjadi Eh berdasarkan Balok yang Terseleksi Nah Kita pilih Kemudian kita pilih apply Atau Apply Nah ini dia teman-teman Jadi baloknya itu sudah terpotong Sudah menjadi 4 buah bagian Nah kenapa 4 bang? Kenapa tidak 3? Gitu kan Jadi Kalau kita memotong berdasarkan Balok Nah Maka nanti dia Ideologi gini Ideologinya menjadi seperti ini Kalau kita potong berdasarkan balok nih Nah pertama Kita akan memotong berdasarkan horizontal Orang lebih gitu ya Kita bilang horizontal Kemudian baru kita potong berdasarkan Vertikal Nah kalau misalnya ada balok lagi disini Maka dia nanti jadi 6 Nah kalau misalnya disini ada balok lagi Maka nanti jadi 9 Gitu Walaupun cuma ada di Ujung ini Gitu Cuma sebiji aja Cuma dia akan memotong habis Itu dia teman-teman Nah tapi tidak ada masalah Nah setelah kita potong seperti ini Selanjutnya kita satukan nih Ini kan dia sendiri Ini sendiri Nah yang jadi sendiri kan ini dua Gitu Ini dua kita gabungkan menjadi kita Ya Kita klik Kemudian kita pilih edit Kita pilih edit shield dan Mert shield gitu Ya Kita klik ya Pelat kiri dan pelat kanan Sehingga menjadi kita Si Kemudian kita pilih edit shield Eh pertama kita pilih edit dulu Kemudian kita pilih edit shield Selanjutnya kita pilih match shield Sudah Nah kalau sudah Kita klik Ya ini dia Nah disini dia akan muncul Kita muncul apa namanya Tab Seperti ini Nah ini teman-teman Kalau misalnya display kita kurang besar Jadi teman-teman harus install Namanya TSC TECLAS TCS TECLAS TSC Screen control TECLAS screen controller Berarti TSC 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 TECLAS Screen controller Ah Ini ajalah Nah ini dia Nah dia benda nya teman-teman Screen controller Tuh Klik Jadi dia Digunain emang Di kondisi Gensi genting Kita teman-teman Itu bayangin Kalau misalnya Gak ada ini Gimana kita buat Nah bayangin Ini kalau saya Ini layar saya Lumayan Lumayan lah Lebih besar pada Yang punya laptop Gitu kan Laptop yang bisa biasa Cuman full nya itu Eh full nya itu Cuman view nya itu Gak full gitu Nih Untuk X nya aja gak full gitu Ada yang tertutupi gitu Nah Kalau misalnya saya ingin full Jadi teman-teman tuh Bisa klik tab ini Kemudian kita pilih Down Maka dia akan langsung full gitu Atau teman-teman ingin Mau ada ke atas Sehingga dia bisa lebih full Ke bawah gitu Nah itu dia teman-teman Itu caranya Ini kalau misalnya Untuk Apa namanya Teman-teman yang layarnya Kecil Atau kurang besar Gitu Jadi saya saran ini Pakai Screen control lah Kalau untuk Link download nya Sudah saya sediakan Di kolam deskripsi Jadi silahkan teman-teman Download dulu Oke Tapi Catatan ya Ini bukan saya yang update Eh bukan Bukan saya yang upload Saya cuman sebarkan link Oke Kode seperti ini Silahkan teman-teman pilih Oke Tapi sebelum itu Saya beri penjelasan dulu Nah dia ngasih tahu Bahasanya Apakah kamu akan Menggabungkan Plat dengan Label F19 Dengan plat F label 16 Dia nanya nih teman-teman Secara abstrak gitu Kita kan menggabungin nih Tadi kan Nah dia nanya Apakah kamu yakin Menggabungkan Plat F15 dengan 16 Ya Ya udah Kita pilih oke Gitu Nanti Pelabelannya F15 Jadi Oke Beres Nah Oke Dia akan langsung Terjadi sendiri Ini sendiri Ini sendiri Ini sendiri Nah semua terpisah Nah selanjutnya teman-teman Untuk Apa namanya Untuk area yang disini Nah plat yang ini Plat ini kita delete Karena ini memang Gak kita pakai Karena dia Adalah apa namanya Void Kelamaan Bikinnya ya Jadi gak apa-apa Nah jadi Disini untuk yang Bagian ini kita potong lagi Seperti yang tadi Jadi kita klik ini Kemudian kita pilih baloknya Kemudian kita pilih apply Nah kalau sudah Kita klik lagi baloknya E platnya Kemudian kita delete Nah itu dia teman-teman Caranya Nah kalau kita Pilih 3 dimensi Maka view nya akan menjadi Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini Sama kan teman-teman Gitu Jadi Caranya sama gitu Jadi kalau misalnya Kita lihat disini Ini 3 nih kan 3 kan Nah disini juga 3 nih Tuh Jadi ketahuan Lihat inti Ketahuan Nah disini 1 Nah disini juga 1 gitu Nah ketahuan dia Itu dia teman-teman Nah selanjutnya untuk Apa namanya Skip Nah selanjutnya untuk Menggambarkan balok lantai 4 Eh balok lantai 4 Kita copy aja Di lantai 3 ya Kita menulis copy ya Menulis copy Kita klik aja nih Klik 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 Nah klik semua nih kan Kemudian kita ctrl R Kita ctrl R Kita pilih story Kita pilih plat lantai 4 Kemudian kita pilih apply Nah sudah Kita pilih up lagi Teman-teman Ini up Up Oke Up Nah ini sudah Sudah masuk ya Sudah masuk disini Ini dia Lantai 4 Eh lantai 4 Dan sudah ada Pelantainya Nah selanjutnya Kita akan masuk kepada Apa namanya Pak lantai atap Nah untuk Pak lantai atap Itu bentuk Daripada modelnya Lantai atap itu Adalah seperti ini Teman-teman Sebentar Nah ini dia teman-teman Nah seperti ini Jadi untuk Daerah voidnya itu Berada di tengah Oops Lewatan Nah untuk voidnya itu Memang berada Di posisi Tengah teman-teman Jadi platnya itu Cuma di sisi kanan Dan sisi kiri Dan sisi kanan Nah untuk Cara membuatnya Teman-teman bisa Apa Copy ya Bisa copy Kita juga bisa Menggunakan menu ini Click draw floor Ya Kemudian kita pilih Disini Tebalnya 130 Tepat lantai Ini dia Oops Demonya berantem Berantem demonya Jadi teman-teman Jadi teman-teman Kalau misalnya ingin Core-coret layar Silahkan teman-teman Download demo helper Ini dia Plikasinya ringan Dan cukup mantap Nah ini Jadi teman-teman Silahkan Pilih Quick draw Kemudian Pilih disini Platnya 130 Oke Kalau sudah Kita block Seperti ini teman-teman Kita block aja Oke Jadi datanya sudah selesai Nah itu dia Jadi seperti itulah Caranya teman-teman Nah Jika teman-teman Yang ingin menggunakan Menu Apa namanya Menu All story Silahkan Tidak ada masalah Cuma perlu diperhatikan Item-item yang seperti tadi Yang balok anak Kemudian yang Nanti atap Itu juga perlu diperhatikan Karena ada perbedaan kan Disini saya kenapa Lebih suka Menjelaskan Menggunakan menu One story adalah Karena kebanyakan Kalau misalnya kita Mengulang Sering mengulang-ulang Suatu hal Itu Bakal menjadi Lebih lancar gitu Kalau misalnya kita Tidak sering mengulang-ulang Ini bakal lambat Bagi lambat Kalau kita sering menggunakan All story itu Ya tidak ada masalah Memang cepat perjalanan kita Cuman Apa namanya Banyak langkah Yang kurang Lancar gitu Karena ada kata pepatah Lancar gaji Karena banyak diulang Endap Oke Nah Jadi untuk tampilan Tiga dimensinya Akan seperti ini Teman-teman Seperti ini Nah kalau itu teman-teman Ingin munculkan Apa namanya Nama dari plat lantai Teman-teman silahkan pilih Set display option Ini Kemudian Teman-teman klik ya Jangan ditinggalkan aja Kemudian kita pilih Object assignment Kemudian pilih Section Nah untuk Cloud Baton kolom juga Kita munculkan Itu dia Ini dia teman-teman Jadi kita pilih dulu Object assignment Kemudian pilih section Kemudian pilih section Jadi section itu ada dua Yang pertama section dari shield Yang kedua adalah section dari frame Kita klik ini dua Nah sudah klik ini dua Baru kita pilih apply Oke muncul Kalau tidak kita klik lagi Kita klik lagi Nah ini dia teman-teman Jadi platnya sudah muncul Frame apa Nama-namanya Gitu Yang namanya sudah oke Sudah muncullah Sudah nampaklah Perbedaannya ya kan Gitu Nah Selanjutnya apa lagi ya Nah ini dia Selanjutnya teman-teman Yang menjadi Kadang menjadi Apa ya Salah paham ya Ketika kita mengaktifkan menu Section Atau Apa nama daripada elemen Kemudian kita ingin Menampilkan Extrude Itu tidak bisa teman-teman Jadi teman-teman Tidak bisa menampilkan Dua opsi yang saling bertolak belakang Ketika kita munculkan Extrude itu Nama daripada elemen Tidak muncul Serius Itu Kita pilih apply lah Kita coba Kita pilih extrude disini ya Extrude frame dan shield Kemudian menu ini aktif Nah kemudian kita pilih apply Tidak muncul kan Apa Namanya Dia cuma muncul Extrude doang Jadi dia tidak muncul Dia hanya pilih salah satunya saja Dia tidak bisa kita munculkan Dua-dua Jadi kamu hanya bisa Milih satu Dari dua pilihan Apakah kamu akan Munculkan Apa namanya Extrude Atau akan munculkan Frame Itu dia teman-teman Nah Kemudian apa lagi ya Nah sebenarnya untuk Ini Untuk Menghide Selanjutnya kita akan Belajar tentang Memunculkan elemen Sebagian Atau parsial Supaya disini saya ingin Memunculkan Kolom doang Nah Di menu Set view option Disini kita ada Menu Apa namanya Seleksi sebenarnya Seleksi secara full Itu sama dengan menu Selektat Dari sini Jadi disini juga ada Opsi gitu Nah kalau kita Bedanya apa ya Misalnya tanya Bang apa bedanya Kita menggunakan Menu Apa namanya Menu Seleksi dari Select Dengan seleksi dari Set view option Bedanya apa Nah yang pertama Kalau kita menggunakan View Set view option Kita Itu Hanya diberikan Pemilihan View berdasarkan Tipe Tipe dari objek Ini dia Jadi Tipe dari objek Ini ada di Shortcut disini Set view option Jadi kalau misalnya Teman-teman ingin Menghilangkan kolom Maka cukup Hilangkan checklist disini Ceklis balok Ceklis beres Atau Ceklis apalah gitu Hilangkan aja Maka langsung hilang Ini cukup simple Karena dia disini Namun ketika teman-teman Ingin memunculkan Parsial gitu Kolom Saya ingin memunculkan Kolom lantai 4 doang Maka teman-teman bisa memilih View berdasarkan Dari Properties Nah langsung aja ya Kita coba dari menu Set view option dulu Nah disini Saya ingin menghilangkan kolom Kita hilangkan ceklisnya Seperti ini Hilangkan ceklis kolom Ya Hilang ceklisnya ya Tuh Kemudian kita pilih apply Maka secara otomatis disini Polomnya akan hilang Tuh Belum hilang Kita ceklis lagi Coba lagi Apply lagi Nah ini hilang dia Gitu Jadi kolomnya langsung hilang Atau teman-teman ingin menghilangkan plot Plotnya kita ambil dari floor Jadi Floornya hilang Ceklisnya ya Hilang ya Kemudian kita pilih apply Gitu Maka plotnya hilang Gitu Nah Selanjutnya Kalau kita ingin menghilangkan balok Itu juga Kita hilangkan ceklis beam Kemudian kita pilih apply Itu dia Hilang semuanya Gak ada yang tersisa Gitu Nah Ketika kita berbicara seperti ini Bang Gimana kita munculkannya kembali Nah cukup Teman-teman Klik lagi Itemnya Ceklis ulang lagi Tuh Ceklis semuanya Ini Selanjutnya pilih apply Ceklis 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 Apply Jadi kembali lagi deh Apa view-nya Bisa gak bang Kalau misalnya kita hilangkan Ini Kita apply-kan Kemudian kita klik kanan Kemudian kita pilih Show all Coba Gak bisa Jadi untuk elemen yang sudah kita Apa namanya Kita Hilangkan Dari Apa namanya Dari settingan ini Settingan set View option Atau dari select Eh gak Bukan Bukan dari select Kita hilangkan berdasarkan ini Set view option Itu dia gak akan muncul Lagi dari klik kanan Dari klik kanan Dia gak akan muncul lagi Show all Lagi dari sini gak bisa Gitu Karena kita memang dasarnya Kita matikan Gitu Kita sembunyikan Nah Namun ketika kita bilang Bang Kita ingin munculkan Ya kita harus klik ulang lagi Ini klik ulang lagi Apply Gitu Nah tapi ini berlaku untuk Seluruhan ya Kalau bisa Berdasarkan jenis gitu Seluruhan berdasarkan jenis Namun kalau teman-teman ingin Apa namanya Ingin memunculkan Balok lantai 4 doang Gitu kan lantai 4 Jadi teman-teman bisa Pilih select Select Pilih properties Pilih Frame section Jadi kalau misalnya Kalau misalnya kita ingin munculkan Balok lantai 4 doang Maka teman-teman silahkan Pilih menu select Select lagi Kemudian pilih properties Kemudian pilih frame section Jadi kita Munculkan disini Berdasarkan dimensi elemen Tuh Kita munculkan Dimensi elemen Kita ingin Munculkan Balok lantai 4 Jadi kita seleksi dulu Tuh Kita seleksi Kemudian kita munculkan Balok lantai 4 Kemudian select Select ya Ini akan langsung Otomatis Ini kalau teman-teman lihat Baloknya berbeda ya Ini baloknya berbeda Tampilan view nya Berarti menandakan Baloknya sudah terseleksi Kemudian disini Klik teman-teman Silahkan klik kanan Pilih Show selected object only Jadi klik kanan Di layar putih Kemudian pilih Show selected object only Maka dia akan muncul Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Tuh dia Nah Nah selanjutnya Teman-teman ingin menghilangkan Apa namanya Garis as Gedung Yang ini Ini yang putih Abu-abu nih Caranya itu Klik kanan Pilih Set System visibility Jadi klik kanan Di layar putih Pilih ini Tuh Ini akan muncul Akan menghilangkan Daripada garis asnya Jadi teman-teman Nah ketika kita ingin Memunculkan semuanya Nah disini baru bisa Nah disini baru bisa Kita mengaktifkan Menu show all Gitu Kalau kita klik kanan Kemudian kita pilih Apa Show all Nah disini baru bisa Munculkan kembali Balok yang Hilang Atau elemen yang hilang Gitu Secara seluruhan Show all Itu dia teman-teman Kalau misalnya tanya bang Apa bedanya Kita munculkan Dari set view option Dengan pilih dari select Gitu Kalau select deh Bisa kita parsial Kalau view dari View set option Disini gak bisa set parsial Gitu dia Nah selanjutnya Misalnya kita bilang Bang kita Ini munculkan Bawa lantai 3 dan Bawa lantai 4 Oke silahkan select Sudah terseleksi bang Sudah kemudian Kita munculkan doang nih Bawa lantai 3 dan Bawa lantai 4 Show selected only Munculkan elemen yang Terseleksi Sudah Sudah kita seleksi nih kan Nah kemudian kita bilang Bang kita Ingin munculkan Kita ingin apa namanya Mengembalikan view Tapi Bawa lantai 4 dan lantai 3 ini Kita hilangkan Maksudnya gimana Segini Kita memiliki Balok Punya balok lantai 2 3 4 Atap Kemudian kita punya juga Kolom Punya plat Nah kita ingin Munculkan semuanya Kecuali Balok lantai 3 dan Balok lantai 4 Kecuali ya nih Tuh Misalnya gini Kalau misalnya kurang nyambung Dan misalnya kita ada Punya 10 elemen Kita cuman Pertama kita munculkan Elemen 1 dan 2 Nah ini dia bendanya nih kan Nah Selanjutnya Bang Gimana caranya kita Membalikan keadaan Kita munculkan 8 elemen aja Dari 10 gitu Kecuali Balok lantai 3 dan lantai 4 Nah Cara itu Kita klik kanan Di layar putih Ini gak ada Selek-selek lagi ya Klik kanan Kemudian pilih Import Import Ini dia teman-teman Nah Jadi Kita Klik kanan di layar putih Tanpa seleksi Kemudian kita pilih import Tuh Sudah Klik kanan Import Nah maka dia akan muncul Kecuali balok lantai 3 dan lantai 4 Nah ini dia teman-teman Nah Baloknya gak ada kan Tengok lah Kan keluar bahasa kita ya kan Nah Jadi balok lantai atap Gak ada Balok lantai atapnya ada Balok lantai 4 yang gak ada Balok lantai 3 yang gak ada Itu Itu dia teman-teman Nah Itu dia Nah jadi Seperti itulah fungsi kita Membuat kode daripada balok Di tiap lantainya berbeda-beda Kalau misalnya kita cuma buat balok Lantai 2 Sama dengan lantai 4 Di nama kodenya Itu Ketika kita melakukan seleksi Seperti ini gak bisa gitu Gak bisa Jadi Agak ribet gitu Kita mesti Buka Denahnya Seleksi baloknya Baru kita hide Kan lama Jadi kita Gunakan nama kode Jadi itulah fungsi daripada Nama kode balok Dengan dimensi berbeda Nama kode balok Dengan beda lantai beda Itu Itu dia Salah satu manfaat daripada Pembuatan kode Dan Untuk manfaat lainnya Ketika kita ingin mengecek Berapa berat Daripada balok Tertentu Kita bisa juga Memunculkan data output Terkhusus gitu Jadi kita gak cuman Secara sekaligus Enggak Kita juga bisa memunculkan Satu jenis balok tersebut Tuh Misalnya kita ingin Berat balok atap gitu kan Misalnya gini Langsung aja ya teman-teman Ini salah satu manfaatnya kita Apa namanya Menggunakan Kode balok Yang berbeda-beda gitu Yang kita munculkan semuanya Ctrl A Slok show Apa Klik kanan show all Sudah Sudah muncul semua Kemudian Ini kita Ctrl A Ctrl A Kita Ctrl A semua ini ya Berarti kita sudah mengeleksi Semua balok Semua kolom Plus semua plat Ya Terus kan Nah kita ingin melihat nih Berapa sih berat Daripada balok Lantai atap Tiga Dua Kemudian kolom Kemudian plat Nah caranya itu Kita pilih display Ini teman-teman ya Setelah Kita seleksi semua Kita pilih display Kemudian kita pilih show table Itu dia Ini teman-teman Kita pilih show table Oke Display show table Nah selanjutnya Kita Tunggu sebentar Ini dia Kita pilih model Kita pilih model Ini saya lupa Dimana posisi dia yang berada Jadi ini data output Daripada data yang kita buat Kalau kita pilih model lah Itu dia Kita pilih model inilah Semuanya Kalau kita klik ini Maka muncul ini Maksudnya ini teman-teman Kalau teman-teman pilih ini Pilih ini Ini kan pertama di plus Dia akan langsung Tershot sendiri Nah untuk munculkan Data ini semua Maka teman-teman Klik aja nih Item ini gitu Maka akan muncul lagi Rincin datanya Nah untuk data yang keluar Itu ada 80 data Table Terlalu ada 80 table Jadi teman-teman Klik ini Kemudian pilih ok Klik ini Pilih ok Oke Nah selanjutnya Tunggu sebentar ya Jadi ini kita akan Munculkan data berat Elemen Oke Nah ini dia Nah untuk munculkan datanya Kita pilih dulu Disini namanya Adalah Mesh Material list by section properties Ini dia Material list by section properties Nah ini Nah jadi teman-teman silahkan cari ini Material list by section properties Sudah Kalau sudah silahkan teman-teman Klik Nah ini dia Jadi ini adalah Berat daripada masing-masing plat Eh masing-masing plat Masing-masing elemen Astagfirullah Nah ini dia teman-teman Control shift 2 Nah Jadi inilah fungsi daripada Salah satu Manfaat Pengkodean balok Yang berbeda-beda Kalau kita ingin mengataui Berat Balok induk lantai 2 Misalnya kan ini kan kebetulan sama nih teman-teman Maka disini Semua daripada jumlah elemen Kemudian panjang elemen Kemudian berat elemen Itu sama Untuk balok lantai 3 B2 B3 dan B4 Tuh sama dia Ini sama ya Kita kasih warna abu-abu Nah ini sama Nah selanjutnya untuk balok lantai atap beda kan Karena dimensi berbeda Jumlahnya juga berbeda Tuh Maka menghasilkan berat yang berbeda Nah selanjutnya untuk balok atap Untuk balok atap Astagfirullah terkejut saya Untuk balok atap Eh balok atap Balok anak Itu Miliki Barat yang berbeda Gitu Balok tangga Gitu juga Balok tangga disini terjelasin Bahasanya ini ada 3 elemen Panjangnya 12 meter Gitu Untuk kalau lantai 1 2 3 4 Juga punya sendiri Gitu Walaupun dia sama gitu Disini kalau misalnya kita buat dimensi berbeda Maka disini akan langsung berbeda teman-teman Nah untuk lantai Pelat lantai 140 Gitu juga Dia langsung secara total ini Kelapa dia langsung secara total Secara total Gitu Kemudian untuk Apa namanya Pelat 130 Gitu juga secara total juga Gitu Jadi itulah salah satu manfaat Dari kita Menggunakan Apa namanya Opsi Opsi Pengkodean nama balok Atau elemen Yang berbeda-beda Nah Sekarang apa sih manfaat data ini Saya tunjukkan kepada teman-teman Ya enggak Ya harus ada manfaat dong Maksudnya enggak Nah Manfaat daripada data ini adalah Saya okkan dulu Yes Nah Jadi manfaat daripada data ini adalah Kita teman-teman bisa memperhitungkan Berapa sih kubikasi daripada Elemen struktur Yang kita buat Itu kubikasinya Maksudnya apa Kita bisa mengetahui Berapa jumlah kebutuhan Meter kubik beton Gitu Dari mana Dari ini Berat Kan volume sama dengan Eh volume Berat sama dengan Masa per meter Eh Berat per meter Berat Per meter kubik Iya ber meter kubik Ya ini Jadi teman-teman Bisa mengetahui Volume meter kubik Dari rumus Berat Sama dengan Apa namanya Volume Kali Berat jenis kan Tuh Volume berat jenis Nah Kita tahu bahwasannya Untuk berat disini Didapatkan Dari Wek ini Nah kemudian Volumenya Kita belum tahu Tapi kita punya berat jenis Nah itu dia Nah contohnya Misalkan kita Ingin mengetahui Volume meter kubik Dari Pelat nih Pelat 130 Nah kita disini Tahu kan Apa namanya Untuk Volumenya Ya volume Untuk Beratnya Adalah sebesar 200 Eh 300 300 392 Koma 4033 Kilo Newton Per meter kubik Ya kan Nah kemudian Kita Bagi nih Kita bagi Tunggu ya Oh iya Kita bagi Kita bagi Dengan Berat jenisnya Berat jenis Betonnya Eh masa jenis betonnya Adalah 23,536 Kilo Newton Per meter kubik Jadi kita bagi 23,536 Kilo Newton Per meter kubik Kita menghasilkan 16,67 Kilo Newton Per meter kubik Nah jadi inilah Eh Kilo Newton Per meter kubik Ini 16,67 Meter kubik Jadi inilah Hasil daripada Apa Meter kubik E kubikasi Dari data Berat Elemen struktur Itu dia Itu teman-teman bisa Lebih mendalami Untuk Mengetahui Daripada kubikasi Elemen struktur Utama ya Menggunakan data kubik ini Jadi teman-teman Silahkan aja bagi itu Menggunakan konsep segitiga Jadi Ini berat Ini volume Ini berat jenis Atau Mg Sejenis Bagi aja gitu Berat per Berat per Berat jenis Maka Masukkan volume Itu dia Nah mungkin Itu aja ya Untuk materi Apa namanya Penjelasan Tentang bagaimana Cara kita Membuat data Berupa geometrik Plat lantai Ini mungkin Sudah agak Kepanjangan ya Sudah juga Sudah banyak Sekali materi Pengiringnya Mungkin teman-teman Sudah Mulai lelah Tapi saya berharap Teman-teman Baik mengulang Dari materi yang sudah Sampaikan Mungkin jangan Diambil hati Jika ada yang Tersinggung Tapi Coba teman-teman Lagi koreksi Oh ini benar Nggak kata-kata saya Kata-kata tukang sipil Atau ini tukang sipil Cuma gak ngakalin Silahkan Buktikan apa yang Saya bilang Jika ada kesilapan Dari apa yang saya bilang Saya Eh teman-teman Bisa koreksinya Dan menyampaikan Di link Gmail Eh link Gmail Nah di alamat Gmail Tukang sipil Atkososatui Atgmail.com Tuh Kemudian Apa lagi ya Ah itu aja lah Materinya Untuk tangga Kita bahas Di apa Di video yang berbeda Jika ada kesalahan Dari penyampaian Saya minta maaf Dan saya mohon pun Kepada Allah SWT Kemudian Dan jika ada yang Benar dari penyampaian saya Itu datangnya Dari Allah SWT Saya akhiri Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat mencoba Selamat belajar